bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan menunjukkan pembahasan kita pada bab kedua yaitu sistem bilangan til nah disini kita akan membahas mengenai interval mungkin kita sudah mengenal istilah interval namun disini kita akan melihat definisinya nantinya secara lebih formal kita bisa melihat karakteristiknya kalau kita mau bilang pada himpunan bilangan R kita sudah melihat sifat urutannya dan sifat yang seperti ini nantinya akan membawa kita kepada pendefinisian yang diistilahkan dengan interval yang pertama ada istilah interval terbuka open interval jadi definisinya itu jika kita punya bilangan real A dan B dimana A nya kurang dari B maka kita bisa menentukan suatu himpunan yang disebut dengan open interval yang didefinisikan sebagai seperti ini notasinya AB dimana pendefinisiannya itu interval AB terbuka sama dengan X elemen real dimana X nya lebih dari A dan X nya kurang dari B kita katakan A dan B ini sebagai titik-titik ujung dari interval kemudian dengan bentuk interval terbuka seperti ini ini maksudnya bahwa A bukan anggota jadi A dan B keduanya bukan anggota dari interval terbuka inilah yang membedakannya nanti dengan istilah interval tertutup selanjutnya dengan memasukkan A dan B ke dalam intervalnya dibuat menjadi anggota interval maka kita definisikan istilah interval tertutup close interval simbolnya itu kurung siku kalau yang tadi kurung biasa ini kurung yang biasa sekarang simbolnya kurung siku kalau simbolnya kurung siku A dan B nya termasuk anggota himpunan maka kita katakan interval ini interval tertutup definisinya X elemen real dimana X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B selanjutnya ada istilah interval setengah terbuka atau setengah tertutup bentuknya itu ketika salah satu diantara A dan B masuk menjadi anggota interval tapi tidak keduanya contohnya misalnya kita punya simbol seperti ini yang di dekat A nya itu tetap ini simbol ini tetap yang kita kerjakan akurung dari B misalnya kita punya kurung siku di A nya kurung biasa di B nya maka ini maksudnya A masuk ke interval tapi B nya tidak nah ini dimasuk dengan setengah terbuka atau setengah tertutup demikian halnya juga ketika B nya ini yang masuk A nya tidak tetap kita masukkan sebagai istilah untuk interval setengah terbuka atau setengah tertutup dan kesemua bentuk ini keempat bentuk ini kita katakan titik-titik ujungnya adalah A dan B jadi sama tetap titik ujungnya adalah A dan B ujung interval yang dimana tentunya belum tentu ujung interval ini merupakan anggota himpunan kemudian selanjutnya keempat jenis interval ini juga kita katakan memiliki panjang yang didefinisikan sebagai B kurang A jadi panjang semua bentuk ini tadi adalah B kurang A terserah B dan A nya mau masuk anggota interval atau tidak kemudian untuk kondisi jika A sama dengan B maka ketika kita menuliskan simbol intervalnya kurang biasa A, A berarti dia kosong sama saja kalau kita katakan dia himpunan kosong tidak ada anggotanya sedangkan kalau dibuat menjadi tertutup maka dia isinya adalah satu anggota yaitu singleton A kalau mirip titik ujungnya sama-sama A kemudian disini diperkenalkan lagi istilah ini interval terbuka yang infinite yang tak hingga simbolnya misalnya kita punya bilangan A tadi real hanya tadi real maka notasi seperti ini A, tak hingga itu sama dengan X element real dimana X nya lebih dari A sedangkan minus tak hingga koma B itu artinya X element real dimana X kurang dari B jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan untuk interval A ke B yang ini tadi itu biasanya seperti ini A, B anggotanya yang ini yang biru A, B nya tidak ikut ini untuk interval A, B sedangkan untuk interval A dan B nya ikut jadi seperti ini jadi seperti ini jadi biasanya jika dia interval tertutup A, B kita simbolkan dengan ini bundaranya diisi terisi kemudian anggotanya ini semua kalau tadi yang interval terbuka A, B itu bundaranya kosong artinya A tidak merupakan anggota B juga tidak anggota demikian halnya untuk yang setengah terbuka berarti kalau misalnya disini A nya kosong kemudian B nya masuk anggota maka seperti ini ini untuk interval terbuka di A tertutup di B atau setengah terbuka setengah tertutup nah disini diperkenalkan istilah interval juga tadi interval terbuka yang infinite atau tahingga maka untuk yang A, tahingga itu kalau kita buat di garis bilangan maksudnya seperti ini misalnya garis bilangannya ini A nya misalnya disini terbuka kemudian anggotanya nanti kesini ini terus kesana semuanya kesana itu anggota kanan nah ini untuk A, tahingga sedangkan untuk yang minus tahingga koma B sama bentuknya ini nanti katakanlah B nya disini nanti anggotanya ini yang biru sana tidak ada ujungnya ini nanti minus tahingga koma B kemudian kalau kita lihat bentuk ini tentu untuk yang pertama yang ini dia tidak punya batas atas karena kita lihat ini kesana ke kanan tanpa batas sedangkan yang kedua dia tidak punya batas bawah karena kalau kita lihat bentuknya ini ke kiri tanpa batas ini kan minus tahingga tak terhingga berarti jelas dia intervalnya tidak punya batas bawah kalau positif tahingga dia tidak punya batas atas seperti itu kemudian dengan melibatkan titik ujungnya kita masukkan titik ujungnya menjadi anggota ini kan ini kan artinya A bukan anggota ini artinya B bukan anggota makanya disebut interval terbuka yang infinite sekarang dengan memasukkan titik ujungnya katakanlah A dimasukkan menjadi anggota maka simbolnya menjadi seperti ini dan dia disebut interval tertutup infinite atau interval tertutup yang tahingga sama halnya dengan ini dengan B yang dimasukkan menjadi anggota simbolnya menjadi begini namanya interval tertutup yang tahingga isinya itu kalau dia tertutup tahingga berarti X kurang dari sama dengan B X elemen real sedangkan yang tadi X elemen real untuk yang tertutup tahingga yang punya batas bawah ini A nanti sebut simbolnya A kurang dari sama dengan X definisi-pendefinisiannya dapat kita lihat disini bentuk-bentuknya kalau yang tadi yang mana ya yang ini ada supremumnya ada infimumnya supremumnya B infimumnya A sama halnya ini juga seperti itu ini juga sama supremum infimumnya sedangkan yang ini untuk yang ini infimumnya ada yaitu A tapi supremumnya tidak ada karena dia tidak punya batas atas sedangkan yang ini supremumnya ada yakni B tapi infimumnya tidak ada karena dia tidak punya batas bawah sama halnya dengan bentuk tertutupnya interval tertutup tahingganya ini yang di bawah yang kiri itu infimumnya ada yakni A tapi supremumnya tidak ada karena dia tidak punya atas yang kanan juga seperti itu supremumnya ada tapi infimumnya tidak ada dalam hal ini supremumnya B kemudian bisa diperhatikan simbol yang tahingga ini ini hanya merupakan simbol untuk mempermudah kita menuliskan tahingganya dan dia tidak akan pernah menjadi anggota dari bilangan real jadi ini hanya simbol saja untuk menandakan bahwa dia tidak punya batas di bilangan realnya disitu tapi ini tidak akan pernah menjadi elemen real artinya ini bukan elemen bilangan itu hanya simbol untuk mempermudah penulisan sehingga kalau kita mau tuliskan dalam bentuk interval bilangan real itu bisa ditulis disini yang berarti titik-titik ujungnya tidak ada karena kan bilangan real diwakilkan dengan garis bilangan tanpa ujung seperti ini 0 nya disini misalnya jadi memang simbol seperti ini itu bukan anggota dari bilangan real hanya merupakan simbol untuk mempermudah menuliskan tanda kutip ujungnya R padahal tidak ada ujungnya cuma untuk mempermudah penulisan seperti itu kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari interval karakteristik yang kita maksud disini adalah bahwa katakanlah kita punya suatu interval I interval artinya di garis bilangan itu tidak pernah terputuskan tidak pernah terputus anggotanya kecuali pada ujungnya katakanlah kita punya intervalnya seperti ini kemudian A dan B disini ini A nya itu B nya ini A ini A ini B misalnya ini tidak pernah terputus kalau kita mau katakan dia interval atau boleh mungkin kita ambil ini kita ambil A nya dibuat kosong artinya A bukan anggota tapi B anggota nah untuk bentuk seperti ini ketika kita ambil dua anggota diantara A dan B dengan memisalkan anggota pertama X X lebih kecil dari Y selalu berlaku bahwa ini X Y kalau kita buat menjadi interval tertutup Y termuat di interval itu saya kira itu jelas terlihat dikasih pindah kalau misalnya dipindahkan X dan Y tapi tetap masih ada di interval itu katakanlah disini X nya disini Y nya maka juga berlaku tetap semua bilangan diantara X dan Y termasuk X dan Y sendiri termuat di interval itu maka ini yang menjadikan kita menemukan suatu karakterisasi untuk melihat apakah suatu simpulan itu interval atau bukan nah bunyi teorema nya teorema 251 ini jika S subset R yang memuat setidaknya dua titik dan memenuhi sifat jadi misalnya dia paling tidak isinya dua anggota paling tidaknya tapi dia memenuhi sifat ini jika X Y elemen S dimana X kurang dari Y maka interval tertutup X Y termuat di S hal ini berakibat bahwa S adalah interval jadi bisa dikatakan bahwa kalau kita punya A himpunan S yang termuat di R dengan minimal dua anggota maka syarat cukup agar S dikatakan interval dia harus memenuhi ini satu bentuk pernyataan satu yakni kalau X dan Y nya di S kemudian S kurang dari Y maka interval tertutup X Y termuat di S dengan kita memilih sifat ini pada himpunan S maka dijamin S pasti interval nah bagaimana kita membuktikannya tentu untuk membuktikannya kita bisa perhatikan bahwa kalau kita bawa ke bentuk implikasi P nya nanti ini dari sini ke sini itu P nya yang ini semua ini P nya ini sedangkan Q nya cuma ini Q nya kalau kita tuliskan dalam bentuk jika P maka Q berarti untuk menyelesaikan ini buktinya kita umpamakan kita punya himpunan S jadi misalkan saya hapus dulu kembali P dan P nya kita hapus ceritanya supaya lebih rapi nah berarti pemisalan pertamanya ini sebelum kita menyelesaikan berarti kita misalkan seperti ini misal S subset dari R dengan setidaknya dengan setidaknya dua anggota S memenuhi memenuhi ini misalkan juga ya misalkan juga S memenuhi ini satu satu itu yang ini ya sekarang dengan fakta ini akan ditunjukkan bahwa S adalah interval jadi akan ditunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa S interval nah karena S subset dari real dengan setidaknya dua anggota maka ada empat kemungkinan untuk si S kemungkinan pertama S terbatas kemungkinan kedua S terbatas ke atas tapi tidak ke bawah tidak terbatas ke bawah yang ketiga S terbatas ke bawah tapi tidak terbatas ke atas yang terakhir S memang tidak terbatas ke atas maupun ke bawah S tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah nah kita akan lihat buktinya mulai dari kasus pertama untuk kasus pertama dikatakan S terbatas maka menurut sifat kelengkapan jika S terbatas maka dia pasti punya supremum juga punya infimum katakanlah supremumnya adalah B infimumnya adalah A tentu dalam hal ini pasti A kurang dari B mengapa karena S minimal punya dua anggota setidaknya dua anggota artinya kan dua anggota itu berbeda kalau dua anggota berbeda maka pasti salah satunya kurang dari yang lainnya atau yang salah satunya lebih dari yang lainnya maka pasti dijamin infimum dan supremumnya tidak sama A dengan fakta ini infimum dan supremumnya seperti ini maka bisa kita jamin semua anggota S tidak ada yang melewati nilai A dan B atau A dan B menjadi batas untuk keimpunan S maka pasti kita punya ini S termuat di A kita punya A B termuat di S berarti secara tidak langsung kita sudah punya bahwa S ini juga interval kenapa demikian karena kan tadi S nya termuat di interval tertutup AB nah kalau kita punya juga ini sudah diperoleh dari fakta infimum dan supremum sekarang seandainya kita bisa punya bahwa interval terbuka AB termuat di S maka pasti kita punya juga nanti bahwa S itu adalah interval logikanya seperti ini kalau disini nanti A disini B kita akan punya S nya sudah dijamin termuat di AB berarti S nya dijamin termuat di AB berarti bisa jadi S nya yang ini yang biru kan seperti ini nah untuk membuktikan bahwa S ini betul-betul interval maka haruslah kita punya ini AB itu juga termuat di S artinya apa berarti selain A dan B mesti dijamin semua yang ada diantara A dan B itu juga merupakan S dan itu maksudnya ini maka bagaimana cara membuktikannya berarti pertama ambil sebarang untuk membuktikannya ambil sebarang Z Z anggota interval AB terbuka jadi pertama disini ambil sebarang bisa atau langsung saja misalkan jadi target kita seperti ini nanti untuk membuktikan bahwa ini kita ingin membuktikan A,B itu subset dari S definisinya Z di A,B berakibat Z di S ini yang akan kita tunjukkan berarti disini pertama misalkan misalkan Z elemen interval buka AB jika demikian maka berlaku ini maka A kurang dari Z kurang dari B apa akibatnya berarti karena A tadi infimum dan B supremum karena A tadi infimum berarti Z bukan lagi batas bawah bukan batas bawah ini Z bukan batas bawah dari S sehingga menurut sifat sub infimum dijamin bahwa kalau Z bukan batas bawah berarti ada nilai di antara A dan Z yang merupakan anggota S katakanlah dia X berarti ada X anggota S sehingga X kurang dari Z itu bisa dilihat di 4 model atau bisa langsung dilihat di sifat infimum sifat infimum definisi infimum bisa definisi infimum kan dia harus batas bawah yang kedua dia merupakan batas bawah yang paling besar atau kalau kita balik kalau kita punya suatu bilangan Z yang nilainya lebih dari A yang kita pandang sebagai infimum maka haruslah ada X yang kurang dari Z dan X ini yang dimaksudkan bisa dilihat di keempat bentuk dari bentuk kedua infimum selanjutnya juga kita punya Z ini kurang dari B berarti Z bukan batas atas sehingga menurut pendefinisian atau definisi dari supremum maka dijamin terdapat nilai antara Z dan B atau terdapat Y elemen S sehingga Y nya itu lebih dari Z apa akibatnya akibatnya kita punya Z nya nanti merupakan anggota interval tertutup X Y kenapa demikian karena ini X kan kurang dari Z dan Z kurang dari Y seperti ini kan berarti karena kita punya X dan Y nya tadi berarti Z anggota dari interval tertutup X,Y dan karena kita punya ini kita punya sifat bahwa ini tadi kalau X dan Y nya elemen S ini kan X nya di S sebentar X nya di S dan Y nya di S kemudian jelas X kurang dari Y maka katanya akibatnya X interval X Y tertutup harus termuat di S maka dengan itu haruslah kita punya ini interval X Y termuat di S dan karena Z berada di X,Y interval tertutup ini maka kita punya Z itu juga elemen S berdasarkan ini berarti disimpulkan Z elemen S menggunakan satu kan apa akibatnya berarti sudah terbukti jika Z di AB maka Z di S artinya apa berarti interval terbuka AB termuat di S sisa kita perhatikan bahwa ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi disini ini kan sudah terbukti kan sudah terbukti yang pertama kalau A dan B nya elemen S maka S nya adalah A,B kenapa demikian karena kan interval ini interval terbuka A,B tinggal ditambahkan A dan B nya menurut definisi interval maka dia akan menjadi begini interval tertutup AB termuat di S sedangkan kita punya juga tadi S pasti termuat di AB berarti S sama dengan interval tertutup AB makanya diperoleh ini kalau A dan B nya di S demikian halnya kalau A dan B nya tidak di S tetap S nya adalah A,B sama dengan A,B kemudian dua kemungkinan lainnya adalah ini ketika B nya anggota berarti seperti ini setengah terbukanya setengah tertutupnya sedangkan kalau A nya yang anggota B nya tidak berarti seperti ini modelnya saya kira itu cukup jelas kemudian kita lihat untuk kasus kedua kasus kedua misalkan misalkan B nya adalah supremum dari S jadi ini untuk kasus kedua dia terbatas ke atas tapi tidak terbatas ke bawah ini terbatas ke atas berarti menurut aksi maka kelengkapan dia punya supremum katakanlah B supremum nya maka kita simpulkan bahwa S termuat di interval minus tak hingga koma B saya kira ini cukup jelas juga akibat dari B supremum kan dan dia tidak terbatas ke bawah kemudian kita akan tunjukkan bahwa interval tak hingga interval terbuka yang tak hingga seperti ini itu termuat di S berarti sama tadi misalkan caranya sama dengan yang ini misalkan Z anggota dari minus tak hingga koma B maka kita punya Z kurang dari B saya tidak tulis lengkap lagi silahkan dilengkapi maka kita punya nanti bahwa ada X koma Y elemen S kenapa demikian yang sifatnya begini kenapa demikian kita jamin bahwa diantara Z dan B menurut sifat ini bahwa B supremum maka dijamin ada bilangan diantara Z dan B berarti ada bilangan Y yang nilainya lebih besar dari Z sama tadi yang ini mana tadi ini Y yang lebih besar dari Z berarti ada Y yang lebih besar dari Z atau kalau kita tuliskan ada Y yang lebih besar dari Z kemudian dijamin juga karena Z ini karena S ini himpunan yang tak terbatas ke bawah maka pasti semua bilangan di bawah Z merupakan anggota dari pasti ada pasti ada bilangan yang nilainya kurang dari Z katakanlah X yang merupakan anggota S karena kalau tidak demikian maka dia akan terbatas ke bawah padahal untuk kemungkinan kedua kita bahas yang tidak terbatas ke bawah ini berarti pasti ada bilangan X yang kurang dari Z karena kalau tidak ada berarti kan dia terbatas ke bawah padahal yang dikerjakan yang tidak terbatas ke bawah sehingga dijamin ini ada X,Y yang sifatnya Z termuat di interval X,Y karena ada X dan Y yang seperti ini X kurang dari Y maka menurut 1 pasti dia X,Y termuat di S karena Z termuat di X,Y berarti Z termuat di S seperti itu Z termuat di S berarti akibatnya apa? berarti ini terbukti kalau kita misalkan Z di minus T hingga B interval itu berakibat Z di S seperti itu maka kita telah membuktikan bahwa bahwa minus T hingga koma B interval terbuka termuat di S bisa dilihat kemungkinannya jika B adalah anggota dari B anggota dari S maka dia menjadi interval tertutup seperti ini jika bukan anggota S maka menjadi seperti ini cukup bisa dimengerti cukup jelas maksudnya untuk kasus ketiga dan keempat silahkan dicoba sebagai latihan keempat